Halo Sobat Andal, terima kasih telah mampir di Andaliman Books TV. Kali ini di tajuk lolos tes, kita akan membahas mengenai kunci sukses tes P3K Guru. Perlu diketahui, tes P3K Guru dibagi dalam beberapa sub-bub tes, yaitu Pertama, tes kompetensi teknis. Dua, tes kompetensi manajerial. Tiga, tes kompetensi sosio-kultural. Empat, tes bakat sekolastik. Lima, tes wawancara. Oke, kita masuk ke tes bakat sekolastik. Soal nomor satu, setiap jam 8, Dino minum obat asma. Setiap akan minum obat, Dino makan terlebih dahulu. Oke, kita selesaikan. Kita tinjau dari premis pertama, dan ini premis kedua. Nah, dari premis pertama, dan premis kedua, bisa kita simpulkan. Jadi, sebelum Dino minum obat asma, maka dia akan makan terlebih dahulu. Jadi, kita tinjau jawabannya. Berarti jawabannya adalah sebelum jam 8, Dino makan. Nah, kenapa yang A ini salah? Karena setiap jam 8, Dino akan minum obat, bukan makan. Dan yang ini jelas salah. Setelah jam 8, Dino makan, itu jelas salah. Ini juga. Dan ini juga salah. Jadi, jawabannya B. Oke, kita masuk ke soal nomor dua. Semua mahasiswa tahun pertama sedang mengikuti karya wisata. Juna, mahasiswa tahun pertama. Semua mahasiswa tahun pertama memakai kaos coklat. Oke, nah, dari ketiga premis ini, kita bisa simpulkan bahwa Juna itu adalah mahasiswa tahun pertama yang mengikuti karya wisata dan memakai kaos coklat. Berarti jawabannya E. Juna sedang mengikuti karya wisata dan memakai kaos coklat. Kenapa yang A salah? Semua teman Juna memakai kaos coklat. Karena semua teman ini luas artinya. Bisa itu teman mahasiswa-nya atau bukan. Jadi, ini salah. Kemudian, ini jelas. Yang B, Juna tidak memakai kaos coklat itu jelas salah. Karena dia memakai kaos coklat. Ini juga salah semua mahasiswa memakai kaos coklat. Karena yang memakai kaos coklat adalah hanya mahasiswa tahun pertama. Kemudian, yang D, ada mahasiswa yang mengikuti karya wisata dan memakai kaos coklat. Ini salahnya di ini. Ada mahasiswa-mahasiswa tahun pertama atau bukan? Nah, itu salahnya di situ. Oke, kita masuk ke soal nomor tiga. Jika direbus pada suhu 100 derajat celcius, maka air mendidih. Kemudian, Rani merebus air dalam panci dan sekarang suhunya 115 derajat celcius. Nah, ini bisa kita simpulkan kuncinya ini. Sekarang suhunya sudah 115 derajat celcius. Yang direbus juga air oleh Rani. Dan, di premis pertama, air yang direbus pada suhu 100 derajat akan mendidih. Dari premis, kesimpulan dari premis pertama dan premis kedua adalah C, air dalam panci sudah mendidih. Sekarang kita tunjuk yang A, kenapa salah? A, air dalam panci sudah dingin. Ini jelas salah. Harusnya panas dan mendidih. Kemudian yang B, air dalam panci tidak mendidih. Ini juga jelas salah. Kemudian, D, air mendidih jika direbus dalam panci. Nah, ini memang hampir benar, tapi dari informasi premis 1 dan premis 2, lebih tepat jika menjawab C. Kemudian, E, hanya air dalam panci yang bisa mendidih. Ini juga salah. Oke, kita masuk ke tes kompetensi sosiokultural. Soal nomor 1, saudara Anda dari luar kota datang berkunjung di rumah. Karena suatu hal, dia bertamu sampai larut malam. Kemudian, dia berencana menginap. Menurut peraturan di tempat tinggal Anda, jika ada tamu yang menginap, harus lapor ketua RT. Oke, mengingat sudah larut malam, yang Anda lakukan adalah Oke, ini tes untuk mengetahui sikap Anda ketika dihadapkan pada peraturan lingkungan setempat yang sudah disepakati bersama oleh warga masyarakat. Nah, jawabannya adalah D. Menyuruhnya menginap di hotel saja. Ini jawaban yang terbaik dari kelima pilihan jawaban ini. Oke, yang A. Melapor kepada ketua RT pada keesokan harinya. Nah, ini jelas salah. Karena sebelum dia menginap, dan itu melebih jam 9 malam, biasanya harus melapor ke ketua RT. Nah, ini baru lapor ke ketua RT pada keesokan harinya. Jadi, ini jelas salah. Kemudian, yang B. Melihat situasi jika memungkinkan melapor kepada ketua RT. Ini juga salah. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia tidak melapor kepada ketua RT. Karena hanya melihat situasi terlebih dahulu. Kemudian, yang C. Kenapa juga salah? Tidak usah melaporkan kepada ketua RT karena sudah saudara dekat. Nah, ini jelas salah. Karena, walaupun itu saudara dekat maupun saudara jauh, itu harus tetap melapor ketika ada warga yang datang menginap. Kemudian, E. Mencarikan kendaraan untuk pulang ke kotanya. Ini juga salah karena dari segi keamanan sangat berbahaya. Karena sudah larut malam, terus dicarikan kendaraan pulang ke kotanya. Jadi, jawabannya maswa akal adalah D. Menyuruhnya menginap di hotel saja. Dari jawabannya D ini, disamping juga aman dan nyaman, serta Anda juga tidak melanggar peraturan di tempat tinggal Anda. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Ketika ada hajatan di rumah, Anda meminjam tikar di gudang RT. Tikar yang dipinjam berjumlah 8 buah. Setelah selesai acara, tikar itu kemudian dikembalikan. Beberapa saat kemudian, Pak RT datang dan berkata bahwa tikar yang dikembalikan kurang 2 buah. Ternyata, jumlah tikar yang di gudang harusnya ada 10 buah. Menurut peraturan, orang yang terakhir meminjam wajib bertanggung jawab. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah, Oke, ini soal yang mengetes sikap Anda ketika dihadapkan pada peraturan meminjam barang inventaris kampung yang disepakati bersama oleh warga setempat. Nah, kata kuncinya ini, Menurut peraturan, orang yang terakhir meminjam wajib bertanggung jawab. Nah, wujud dari bertanggung jawab itu, yang paling benar di pilihan jawabannya adalah mengganti tikar yang hilang di gudang RT dan melaporkan kepada pihak keamanan. Jadi, jawabannya C. Oke, kita bahas satu persatu kenapa yang lain salah. Yang A, melaporkan kepada ketua RT bahwa tikar yang Anda pinjam adalah 8 buah. Nah, ini sebenarnya kurang tepat karena tidak ada saksi bahwa Anda meminjam tikar itu 8 buah. Jadi, salah. Kemudian yang B, menjelaskan kepada warga tikar yang Anda pinjam berjumlah 8 buah. Ini juga salah karena tidak ada saksi juga seperti yang saya kemukan tadi dan juga ini malah menimbulkan polemik di warga. nanti malah berakibat Anda sendiri akan digunjingkan oleh warga setempat karena tidak mematuhi peraturan yang ada di tempat tinggal Anda. Kemudian yang D, nah, ini juga sikap yang buruk karena disini kataklinya tidak akan pinjam di gudang lagi. Berarti nanti warga kemungkinan akan berikan Anda bahwa Anda sebagai seorang warga yang istilahnya tidak mau berkompromi mengenai suatu hal yang itu mungkin merugikan Anda. kemudian yang E, menolak mengganti tikar yang hilang dan mencari saksi untuk membenarkan kesaksian Anda. Ini juga malah menambah ruwet masalah karena menolak mengganti dan malah mencari saksi untuk membenarkan kesaksian. Nah, ini pasti akan menimbulkan polemik yang lebih besar dan sangat merugikan Anda sendiri. Oke, kita masuk ke soal nomor tiga. Anda baru saja menjadi PNS dan ditugaskan sebagai bidan di pelosok negeri. Suatu ketika ada warga yang memanggil Anda untuk membantu persalinan di desa sebelah. Karena sudah larut malam, ada peraturan di desa yang melarang untuk keluar dari wilayahnya. melihat hal itu yang Anda lakukan adalah oke, ini soal yang menguji atau mengetahui sikap Anda ketika dihadapkan pada peraturan lingkungan setempat yang sudah disepakati bersama oleh warga masyarakat. Nah, kata kontinnya adalah ada peraturan di desa yang melarang untuk keluar dari wilayahnya. Nah, ini peraturan yang mutlak dan harus ditaati oleh warga. Nah, maka dari itu untuk sama-sama enak agar nanti yang dibantu persalinan di desa sebelah juga bisa dan Anda juga tidak keluar dari wilayah Anda sendiri karena terbentur dengan peraturan di desa maka yang paling tepat adalah pilihan jawaban D membantu persalinan warga tersebut setelah dibawa ke klinik Anda. Nah, kenapa yang A salah? Meminta tetangga untuk mengantarkan ke desa sebelah. Ini jelas salah karena sudah ada kesepakatan bersama untuk tidak keluar wilayah. Ini juga salah. Meminta izin kepada ketua RT untuk memberi dispensasi bagi Anda dengan alasan kemanusiaan. Kemudian yang C diam-diam pergi meninggalkan desa menuju desa sebelah. Nah, ini lebih gawat lagi karena selain Anda salah, Anda juga nanti dari segi keamanan juga berbahaya. Karena tidak ada orang yang tahu Anda keluar dari desa. Kemudian yang E kenapa salah? Karena menyuruh orang tersebut mencari bidang lain. Nah, itu akan lebih riskan kalau misalnya nanti itu sudah mau mendekati persalinan tapi malah nanti disuruh mencari bidang lain. Bisa jadi akibatnya nanti terjadi pendarahan dan itu akan tidak tertolong keselamatan dari pasien maupun bayi tersebut. Oke, itu tadi pembahasan kunci sukses lolos tes P3K Guru. Nah, agar lebih lancar lagi dalam latihan tes P3K Guru tentu kita membutuhkan buku-buku referensi. Jangan khawatir Anda leman books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas untuk kalian. Cek informasinya di akhir video ya. Saya tunggu kritik saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih sampai ketemu lagi di sesi materi video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.